Halo semuanya selamat datang lagi di channel aku jadi di video kali ini aku mau buat tutorial cara gampang untuk main chord gantung nah chord gantungnya ini yang ada aku bahas di video ini itu ada dua pertama itu adalah kunci E sama kunci E minor nah kunci itu kalau di gitar biasa itu namanya kunci B dan kalau kunci E minor di gitar biasa itu namanya B minor nah sekarang kita akan langsung masuk ke tutorialnya yang pertama yang aku bahas itu adalah kunci E nya Guita Lele atau kalau di gitar biasa itu namanya kunci B bentuknya itu seperti ini teman-teman bentuknya itu seperti ini nah cara gampangnya itu gimana cara gampangnya adalah jari tengah di senar keempat fret keempat jari manis di senar ketiga fret keempat jari kelingking di senar kedua fret keempat nah tunjuknya itu kayak gimana tunjuknya tuh cukup taruh di sini di senar pertama fret kedua jadi nanti kayak gini sama kan bunyinya itu adalah kunci E di Guita Lele nah yang kedua itu adalah kunci E minor kalau kunci E minornya Guita Lele itu bentuknya kayak gini dia itu seperti kunci B minor di gitar biasa nah cara gampangnya gimana cara gampangnya adalah jari telunjuk di senar pertama fret kedua jari tengah di senar kedua fret ketiga dan jari manis di senar ketiga fret keempat jadi nanti kayak gini sama kan bunyinya nah itu adalah kedua kunci yang dibuat lebih gampang untuk chord gantung yang selama ini tuh sering banget keluar di setiap lagu semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua makasih selamat datang di bawah video ini sampai jumpa di video selanjutnya yo, ya, jangan sampai jumpa di video selanjutnya